Seperti itu Tunjukkan tangannya dengan 4 produk ini Eh, oh, maafin lah Nah, ya, kita punya produk Cuma Wadisi, guys Kita punya euro budget Ayo Kita punya asuran penting Oke, guys Kita ambilkan produk yang sangat murah Dengan budget seuruh Kita dapat produk buat make up Seperti ini Simpulkan, ya, ya Semoga beda, quick fix, procedure, sama dot com Oke, ini akhirnya Hari ini ceritanya mau ngadain challenge Yaitu challenge belanja dengan uang 10 euro Nah, aku bersama temen aku Mbak Olivia yang ada di Belanda Kita challenge 10 euro ini Kita bisa beli make up apa aja, ya Ini aku lagi break makan siang, ya, temen-temen Kebetulan di dekat tempat aku kerja itu Ada beauty store Namanya Douglas Aku akan ajak kalian Sedikit intik-intik di dalam Aku dapat apa aja, ya Terus nanti kalau di Douglas Nggak ada yang murah-murah Aku harus pergi ke DM Yang aku harus jalan At least selama 5 menitan, ya Nah, ini aku lagi di Douglas Ya, temen-temen lagi lihat Nah, ini aku lagi di Douglas Tapi, kayaknya disini lumayan mahar harganya Untuk 10 euro kayaknya Imposible ya Dapat bedat, dapat lipstick Dapat eyeliner Eh, ada yang disitu Listiknya pasti masih Luma euroan Kayaknya nggak mungkin dah bulannya 12 Dengan 7 euro ini Ini eyelinernya aja Yang paling murah sudah lima euro Kayaknya harus ke DM Yuk Oke, guys Tadi aku di Douglas Nggak dapat apa-apa Dan ini kebetulan Sebelum aku jalan ke DM Aku mewati Muller ya Dia juga ada beauty store di dalamnya Kalian masih mau mesin dulu Berapa aja Oke, guys Aku udah dari Muller tadi ya Ini uangnya tinggal sisa berapa ini Belum dapat semuanya temen-temen Belum komplit Nah, aku di depan DM ini Lagi ngitung sisa koin Uang aku tadi beli di Muller Aku masih mau cari mascara Bedak juga belum dapat temen-temen Hai guys Kembali lagi bersama aku disini Di rumah Nah, ini aku siap-siap Ada appointment Mau ke dentist ya Temen-temen Kebetulan kali ini kan Kita ada challenge nih 10 euro Kita dapat beauty product apa aja Ya ampun temen-temen Nipis banget budgetnya Secara makeup itu mahal ya Yang bagus ya Kalian pasti ingin tahu aku dapat apa aja temen-temen Bedak aja gak dapat Jadi aku pilih yang bener-bener Sangat penting ya Jadi ini mukaku masih Apa Plain Gak pakai apa-apa Cuma tadi aku cuci muka Terus aku kasih apa Moisturizer doang Nih Alisnya pun juga masih Putul ya Temen-temen Gak pakai apa-apa Masih bener-bener Apa Apa Perawan Perawan Belum dikasih Belum dioles Apa-apa ya kan Nih Dengan kantung-kantung matanya Masih disini Oke Nah ini dia Hasilnya udah disini Ini Tapi aku sedikit cheating ya Temen-temen Seperti aku pakai kaca Buat makeup Terus aku juga udah ada brush Kan Ini gak termasuk di dalam budget 10 euro ya Ini brush yang udah ada di rumah Terus aku juga ada ini Apa Powder Apa Kabuki brush Cuman aku gak mungkin Mau pakai ya temen-temen Karena aku gak dapat bedak Bedaknya lumayan mahal 3 euro 95 cent Itupun yang paling murah Jadi Aku skip temen-temen Karena gak dapat Gak dapat 10 euro Gak cukup duitnya Nah ini aku ada 200 sheet disini Pertama aku pergi ke Muller Pertama aku ke Douglas ya Temen-temen Karena di Douglas juga Jual banyak makeup ya Seperti Branded-branded ya Kayak Chanel Mac Mac gak ada kayaknya Chanel Sama YSL Lancome Dan lain sebagainya Dior ya Cuman 10 euro Satu lipstick aja Gak dapat temen-temen Satu pensil Untuk alis aja Gak dapat ya 10 euro Jadi aku keluar Ada diskon juga sih Cuman Diskonnya sebenarnya 70% Lumayan banyak ya Cuman paling murah itu Aku lihat tuh Pensil aja tuh Sekitar 5 euro-an Temen-temen It doesn't make sense still ya 10 euro gak cukup Jadi Aku kabur lah Kemuler Ada Seal cuman sedikit doang Terus aku juga ke DM Ini Resipnya disini Ini Kalian ingin tahu 10 euro aku dapat Apa aja Hahaha Kalian pasti penasaran Tadaaa Aku dapat Satu Dua Tiga Empak lima item temen-temen Lumayan kan Lima item Tapi tanpa bedak Cuma ini doang Stick 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 Pencil Tanpa foundation Tanpa bedak Bayangkan Gak bedakan temen-temen Tapi it's okay lah ya Secara mukaku sudah lumayan Meskipun ini ada Apa Ya Namanya juga menua ya Temen-temen Ada sedikit spot-spot Di muka ya Tapi it's okay Kadang Meskipun aku gak bedakan Aku pede juga Yang penting alis Dengan mata-mata ini Dengan Bibir ini Ada sedikit warna Jadi Pertama-tama itu Yang paling penting itu Ya ini Ini Sebenernya Ini celak ya Temen-temen Atau eyeliner ya Cuman ini Aku juga bisa pakai dia Sebagai Eyebrows Ya Aku pakai di Eyebrows dengan Bantuan brush ini Ya temen-temen So Eyeliner Ini Harganya 1 euro 1 euro Terus Yang kedua Ini masih bagian mata juga Pensil putih ya Ini Merknya Catrice Ini agak sedikit mahal Ini 1 euro 95 Ini dari DM Kalau yang merk ini Ini dari Muller Gak tau Ini merknya Terra Natur Natur Kayaknya Dia Yang dipakai dari Tumbuh-tumbuhan gak tau ya Cuman dia Tulisannya Terra Natur Aku belum Pernah nyoba Sekarang ini Baru mau coba ya Temen-temen Ini 1 euro Diskonan ini Dan ini juga Ini juga dari Muller Ini juga Terra Natur Sama brandnya Juga 1 euro Nah ini juga Sangat penting Instead of lipstick Aku beli Lip pen Temen-temen Nah dan kebetulan Ini warnanya Sama dengan Ini ya Lightingnya Hari ini jelek banget Karena di luar mendung Temen-temen Nih Sama banget kan Nude Nude Keping-pingan gitu ya Aku belum pernah nyoba Gimana aku nanti kasih tau ke kalian Bagus gak Ini merknya juga Terra Natur Ini pertama kali nyoba Tapi kelihatannya sih bagus Dari packagingnya Aku suka Very simple Kayak makeup Kayak dari produknya MAC Dan ini dia temen-temen Ini the best mascara in the world ya As I mentioned many-many time ya Ini brand dari Trend It Up Aku dapet dari DM Dan ini harganya 2,95 Dan lip pennya ini juga 2,95 2,95 Terus ini 1 euro-an Jadi 2 euro Terus ini 1 euro 95 Jadi total gak sampai 10 euro ya Jadi masih Masih masuk dalam budget Sisa 15 cent Jadi ini 9 euro 85 cent Tapi gak ada pedag But it's okay Oke sekarang Aku akan pakai dia How it's gonna be Ya Tanpa ini Tanpa bedak Pertama-tama ini ya temen-temen Nih mukaku yang Yang naked Yang innocent Yang tanpa apa Polesan Oke Ini cara aku pakai Wideliner ya temen-temen Ini brand Cutrice ini the best Empuk temen-temen Lumayan empuk Kayak yang dari MAC yang aku punya ya Tuh putihnya juga sangat Bagus Gak keras juga Oke Nah eyeliner Ini kayaknya Gak tau ini keras gak Ya mungkin karena dia masih baru ya temen-temen masih keras Sudah gak Gak apa-apa Ini buat temen-temen yang pemula yang mungkin masih baru pertama kali mengenal makeup atau bahkan belum sama sekali makeupan ya Nah ini caranya aku pakai ya Jadi Apalagi kita ada di negara tropis ya di Indonesia ya temen-temen Kalau pakai bedak itu kadang Apalagi kalau Kan suasana panas tuh di Indonesia Apalagi kalau berkeringat bedaknya bisa-bisa meleleh ya temen-temen Jadi ini Ini Cara dandan aku Aduh gak bawa Cotton bud lagi Nah ini tanpa alat-alat Persiapan jadi Seperti ini Jelebret Ya ini makeup dalam keterbatasan ya temen-temen Jadi We can't live without Complete makeup ya Kalau Apa Kita trip kemana dan kita gak ada persiapan Eh ternyata ini bagus loh temen-temen Lumayan hitam Jadi kan Gak ada Bedak Gak ada penutup-penutup untuk blemish blemish ini Jadi di bagian mata ini kita bikin Agak menonjol sedikit Jadi agak gelap sedikit gitu ya Jadi biar kesannya Larinya kesini Nah sekarang aku Pakai ini Bantuan triangle brush biar lebih smooth Biar kayak I said do gitu ya temen-temen Kita akal-akalin aja Jadi dalam keterbatasan Kita itu juga Masih bisa terlihat Menawan Seperti itu Oke Agak sedikit gede gak apa-apa biar Fokusnya ke area mata Gak ke muka yang Berbelemish ria Nah kan Hari ini aku linernya Agak sedikit gede kan Oke Sekarang kita bikin alis ya temen-temen Dari Ini juga Jangan langsung di apply begitu ya Kalau enggak ntar biar Nanti kelihatan kita kayak Kayak apa Digambar pakai pole pen Kayak sincan jadinya Nah jadi pakai brush Triangle brush ini Fokus Terus kita Begini jadi Nanti jadinya gak begitu ini Tajem Kalau Kayak kalau kita langsung Oleskan pakai pensil ya Nah Begini lah Kenapa aku gak begitu suka Pakai pensil liner Yang langsung digambar Karena jadinya nanti kurang natural ya temen-temen Kalau pakai brush ini Triangle brush ini Nanti jadinya kelihatan Natural dan gak begitu Hitam Ya sayang Do you know where our Um By me ya Here So we go soon ya Nah aku nanyain sesuatu Nah Dalam keterbatasan Ini inget banget waktu aku Masih Belum bisa dandan Dan masih Belum punya Duit ya temen-temen Jadi Punya sedikit duit Kita buat beli yang penting-penting Ya kan Nah gak begitu hitam kan Gak ada Gak ada eyeshadow Yang ini kurang numbing sedikit Tuh kan temen-temen Jadi kalau Kita langsung apply pakai pensilnya Nanti kelihatan bener-bener hitam gitu ya Temen-temen kayak Gak bagus Aku gak ada kot tempat Buat bersihin Yang di pojok ini Terus kita smoothing pakai Beras Ya kan Mereka Tuh Ya temen-temen kayak Dizombor Meskipun ini dibutih ya temen-temen Tapi masih kelihatan natural gitu Maunya Cuman panjang-panjang juga Oke Kita langsung lagi Bawar matangnya Kita Seperti ini Jadi semuanya pas cuma Litan tancil-tancil ya temen-temen Gak ada becak Terus pakai Mascara Nah ini kalau kita mau pakai kacamata Tergantung ya Kalau kita mau pakai kacamata Selomor Gak perlu mascara deh Mungkin lebih bedak lebih penting Mata gak perlu dibikin Se-ini ya Aku semuanya beli biru Karena biar Kalau panjang matangnya biru ini Mencoba temen-temen Ini mencidurnya lama ini nanti Ntar aku sekitar Mata-mata-mata Bikipin gitu kayak biasanya Nah Ini sama pencahanya kurang bagus Lihat nih Gremisnya Nah sekarang main gigit liner Ini kayaknya pakai kacamata ini Asik Jadi ini sama tiram cimnya Tapi durinya juga yang mati dalamnya Kalian tukuin channelnya Baliknya ya Baliknya dari luar dan di deskripsi di bawah Ini juga challenge-nya ya Inik-inik Ini memangnya di dalam kita ya temen-temen Ini juga Ini sebenarnya aku kenal pakai ini Kedalam bibir juga Kedil bibir-bibir Ini supaya Ripennya ini nanti pahan Pahan lama Ini warnanya Nah kayaknya gak disini Ada tinting Apa yang namanya Kayaknya satu ton dengan bajuku ini Ambil itu masih raginya Tapi kenapa ada skor-skorinya ini mah Nih Bisa lagi Nyerlain kalo beli warnanya yang gak maturam Tapi aku senang aja Beli warnanya ini Karena Dia akan liatkan natural banget ya Karena ini Tisca untuk Meka pemula yang Dengan budget Sangat nimim 10 euro 10 euro Berarti 155 ribuan ya 150 ribuan Gimana menurut kalian Udah oke kan Terus rambutnya bisa Jadi gak ada bedat Gak ada Gak ada merah pipi Gak ada eyeshadow temen-temen Kalo kalian ingin bermain dengan ini Lipstick sebenarnya bisa kalo dibikin eyeshadow Dibikin sebagai eyeshadow Dibikin sebagai merah pipi juga Ini kan namanya agak terpikir-pikir-pikir gitu ya Terus ini kayak Bukit Bukan biskut ya Bukit-bukit ya Kalo ngga kalian tampar aja pisi kalian Hahaha Jadi langsung merah Gak kayak pake Nih Pakai tangan bener-bener Ntar Ini rambut sedikit-sedikit Marenanya Tuh kan Semayang oke Mari kesana terapi-api ya Wah Perpi ini nih Gak begitu kelihatan sih Ini mau ke dentis Atau ada yang ada yang dicampai ya kan Cuman Kita bikin Stilup Masih tak bau di luar ya Oke Tuh Jadi kalian jangan Apa Jangan kesinis ya Dengan 10 euro dapat apa sih Betul Tuh Dalam budget yang sangat minim Kita masih bisa terlihat Apa Menarik Oke temen-temen Jangan lupa tekoin caranya balik ya Di deskripsi link dibawah Atau dia dapat apa aja 10 euro di belanda Dan terima kasih yang udah nonton video aku Thank you yang udah subscribe Jangan lupa selalu di tekoin ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih